Memperingati hari asuransi yang jatuh setiap 18 Oktober, Dewan Asuransi Indonesia menggelar Insurance Day 2018. Uniknya acara kali ini menyasar kaum milenial yang dianggap sebagai generasi yang kuat untuk menopang perekonomian bangsa. Tak sedikit masyarakat yang menganggap asuransi adalah hal yang kurang penting. Data Otoritas Jasa Keuangan menyebut, dari 100 orang Indonesia, hanya 15 hingga 16 orang yang mengenal lembaga asuransi dan hanya 12 orang yang menggunakan jasa asuransi. Untuk itulah Dewan Asuransi Indonesia meresmikan serangkaian kegiatan Insurance Day 2018. Mengusung tema Mari Berasuransi, acara kali ini menyasar seluruh kalangan, khususnya generasi milenial. Sehingga melalui anak muda, asuransi dapat menjadi gaya hidup yang relevan dengan masa kini. Ya, anak-anak muda sekarang bilang katanya generasi mager ya, jadi pengennya semuanya instan dan nggak ribet. Makanya kita coba kemas event yang sangat akrab dengan kebiasaannya mereka, di mana asuransi itu yang kita ingin kenalkan adalah fun. Jadi bukan kompleks gitu, fun dan simple sekali yang bisa dinikmati oleh mereka juga. Selain itu, asuransi juga dianggap sebagai salah satu gaya hidup yang dapat mendukung kehidupan milenial. Pasalnya, tajaran milenial yang belum menyadari penting yang melindungi masa depan dengan asuransi. Generasi milenial itu adalah generasi yang suatu saat nanti akan menjadi eksekutif di industri. Tidak hanya industri asuransi ya tentunya, berbagai macam industri. Salah satunya industri asuransi, satu. Kedua, generasi milenial ini adalah calon-calon customer atau pembeli polis-polis asuransi di masa depan. Dan saat ini generasi milenial adalah salah satu generasi terbanyak populasinya di Indonesia. Puncak acara Insurance Day 2018 akan diselenggarakan pada 16 hingga 18 November 2018 di kota Bandung, Jawa Barat. Bandung dipilih karena dikenal memiliki sumber daya manusia yang kreatif, aktif, dan inovatif. Dari Jakarta, Brikita Verlina, Yudi Rizaldi, ANUS melaporkan.